Saat ini sudah berlangsung performance music dari rap ya, salah satu pengisian acara. Yang akhirnya bisa tiba, tadi katanya setelah jalan 2,5 km. Untuk menuju area dalam Jakarta International Stadium. Dan Iqbal tadi juga sudah kita lihat bersama di area tribun ada co-captain timnas Amin, yaitu Pak Thomas Lembo, dan kita memang tidak bisa memprediksi disini akan masuk dari pintu mana ya, Vera. Karena semua pintu sudah tertutup, oleh karena itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi pintu-pintu menuju ke dalam sudah ditutup. Namun ternyata ada beberapa tamu VIP, para pengisian acara yang masih tertahan di luar. Jadi pintu mana saja yang bisa mereka lewatin, menembus kerumunan pendukung, dari pintu situlah mereka hanya keluar. Walaupun awalnya di pintu barat saja yang dibuka begitu ya, hanya satu akses untuk masuk ke dalam area Jakarta International Stadium. Pada saat Pak Tom Lembo, masuk tadi juga para pendukung sudah mencermati dari jauh kehadiran Thomas Lembo, jadi mengelulukan begitu, Lembo, Lembo, mungkin sering melihat sosoknya di Youtube ya. Jadi bukan melalui jalur VIP ya, sama seperti juga tadi Cawapresnya, yaitu Gus Imin yang juga masuk oleh jalur para pendukung yang sama. Betul, semua sama, lewat jalur yang sama. Menurut rundown memang vera ya, kalau kita lihat ini sebenarnya tadi harusnya diawali atau dibuka dengan penampilan grup band dan sejumlah komosik lainnya. Serta bakal ada juga penampilan dari stand-up komedi. Kalau tadi baru Ramzi dan juga Narji, tapi nanti direcanakan masih ada penampilan dari stand-up komedi juga. Namun masih tertahan di luar dan juga nanti akan ada pidato ini di sesuai jadwal akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Namun nampaknya harus mundur gitu ya dari randunnya sudah ditetapkan. Nanti pidato kebangsaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Majelis Syuro Partai Kadilan Sejahtera, Dr. Salim Asegap. Dan yang paling ditunggu adalah pidato pamungkas tentunya dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yaitu Anis Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Sekali lagi kami informasikan Co-Captain Timnas Amin, Thomas Lembong, sudah hadir di area dalam Jakarta International Stadium. Dan sudah dikonfirmasi juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah tiba di Jakarta International Stadium. Dan nanti juga diperkirakan akan ada beberapa tokoh-tokoh bangsa lain yang akan hadir dan meramaikan kampanye pamungkas dari Anis dan Imin ini atau pasangan Amin. Bahkan saya mendengar kemarin salah satu politisi PKS, Martin Alisera, mengatakan seperti apa? Akan ada kejutan. Iya, ada surprise. Ada surprise. Kita belum tahu seperti apa karena berada di sini pun terasa seperti mungkin surprise bagi sebagian orang yang belum bisa masuk ke dalam. Tapi begitulah adanya puluhan ribu pendukung dan simpatisan berkumpul untuk meramaikan kampanye pamungkas. Sekali lagi jangan berkecil hati walaupun tidak bisa masuk dalam area Jakarta International Stadium. Di luar area pun juga tersedia layar-layar besar di panggung-panggung kecilnya begitu ya. Jadi tetap jaga kondusivitas bersama. Nah Iqbal, kita masih akan terus menantikan rekan acara selanjutnya. Sementara kita kembalikan ke studio. Silahkan Eva. Sementara kita kembalikan 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 ke